Puding Puding yang cocok banget kamu bawa buat ke acara keluarga atau acara arisan Karena rasanya tuh manis, segar, lembut, enak banget deh Penasaran gimana cara bikinnya? Langsung aja yuk! Pertama kita bikin basicnya dulu, kita bikin dasarnya Ini ada bubuk agar-agar Gula pasir Kita aduk dulu Kita masukkan air Nyalakan api sambil diaduk Oke, kita masukkan warnanya Sedikit-sedikit dulu Kita masak sampai agak hangat, jadi jangan sampai mendidih banget Sampai dia bergelombung sedikit-sedikit di pinggirnya Nah untuk warnanya bisa diselesaikan lagi mau seberapa merah atau mau seberapa pink Tapi kali ini gue pakai sedikit aja, jadi kelihatan pink tapi masih kelihatan transparan supaya buah strawberry nanti lebih kelihatan Masak agar-agarnya, jangan sampai mendidih banget Jadi sampai dia agak-agak berbuih sedikit-sedikit Atau sampai hangat Yang penting akhirnya sama agar-agarnya tercampur rata dan matang Ini udah mulai agak mendidih, bisa kita matikan Terus tunggu suhu ruang dulu, baru kita masukkan ke dalam cetakan Oke, sambil menunggu agak dingin, gue mau menyusun stroberinya di cetakan Ini tangkainya mau gue biarkan aja, sudah dicuci Oke, sekarang kita tuang agarnya Kenapa tangkainya nggak dicabut? Supaya dia lebih cantik Kalau misalnya mau diganti pakai buah yang lain juga boleh Kayak blueberry, blackberry, raspberry, atau potongan-potongan jeruk, peach, leci juga bisa Oke, sekarang kita dingin kulkas Nah, sambil menunggu puding lapisan pertama yang set Kita bikin lapisan keduanya, ini ada susu sama yogurt, oke? Gue buka agar-agar Gula Kita aduk dulu Kita masukkan susu Nyalain api Kita aduk dulu sampai gulanya agak larut, baru kita masukkan yogurt Kita masukkan yogurtnya Aduk rata, masak sampai agak mendidih Oke, sudah agak mendidih Sekarang kita matikan, terus kita tuang ke lapisan pertamanya Sekarang kita tuang lapisan keduanya Oke, sekarang kita masukkan kulkas Kita dinginkan lagi, terus kita bikin lapisan ketiganya Oke, sambil menunggu lapisan kedua ngeset Kita bikin lapisan ketiganya Kita potong dulu strawberry-nya Ini potong acak saja Sekarang kita blender strawberry-nya Dicabut Masuk-masukkan Masuk-masukkan Kita blender sama susu Sedikit dulu saja Sudah Sekarang kita masak Ini ada bubuk agar-agar Gula Aduk dulu bentar Kita tuang susu Sambil diaduk Nyalain api Oke, kita campur strawberry yang sudah dihaluskan dengan susu tadi Nah, kalau mau teksturnya lebih bagus lagi Lebih baik si jus strawberry-nya disaring Jadi dia keluarnya hanya cairannya Tanpa ada gulir biji-biji seperti ini Oke, sudah mau mendidih Sekarang kita matikan apinya Terus kita ambil puding yang sudah ada dua lapisan itu Kita tuang ke lapisan kedua Oke, sudah jadi dua lapisan Sekarang kita lapisan terakhir Terus kita tabur strawberry-nya Sip Kita dinginkan lagi di kulkas Sudah jadi Sekarang langsung kita Sudah, sekarang kita plating Kita potong Sip Nah, sudah jadi puding yogurt strawberry-nya Lembut, manis, segar juga Ini enak banget deh Thank you banget udah nonton website kita kali ini Jangan lupa nonton website yang lainnya Yang penting tetap di Masak.TV Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax